Salam Ternak Pemirsa Oke Bang J kali ini ada di kandang domba ya Domba lokal, ada domba ekor gemuk juga Nah kali ini Bang J akan berbagi tips Agar peternak domba Khususnya kawan-kawan yang masih menekuni di bidang Perkambingan atau peternakan domba Bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari ternaknya kawan ya Bang J juga dapat ilmu ini atau pengalaman ini dari sahabat-sahabat yang lain juga Kemarin ada sahabat-sahabat yang komen di kolom komentar Ketika Bang J mengupload atau membahas tentang masalah perdombaan Karena memang di sini Kalau di tempat Bang J Kalau bilang domba itu Tidak ada orang tahu Karena tahunya di sini ini kambing gibas kawan ya Jadi orang sini menyebutnya kambing gibas Nah ini salah satu caranya Agar kita dari peternak domba itu bisa menghasilkan penghasilan Atau bisa menghasilkan maksimal kawan Yaitu dengan cara mengawinkan silang Dengan domba morinyo ya Morino apa morinyo itu namanya Atau biasanya di sini di teman Bang J juga sudah ada yang melakukan Mengawinkan silang dengan domba teksel Domba teksel itu atau dombos ya Itu kabarnya hasil persilangan antara domba lokal dengan domba morinyo Nah akhirnya nanti lahir si domba teksel ini kawan ya Jadi hasil perkawinan silang Nah kabarnya dagingnya sangat bagus Sangat Apa namanya itu Sangat berotot dagingnya Dibandingkan dengan domba lokal ya Jadi domba teksel ini Menjadi andalan untuk Domba pedaging ya Atau kambing pedaging Yang sudah banyak ditekuni oleh sahabat-sahabat semua Nah tipsnya Jadi sahabat-sahabat jika ada yang berminat dengan cara ini Yang pertama yang perlu dilakukan itu Harus memilih indukan kawan ya Memilih indukan Kenapa harus memilih indukan Agar nanti dari hasil persilangannya itu Benar-benar memuaskan kawan ya Jangan Asal mengawinkan silang Misalkan domba morinyo Dikawinkan dengan domba lokal Tapi dombanya yang biasa Tentu nanti hasilnya juga kurang bagus Atau mungkin bisa jadi menyebabkan kematian kawan ya Karena misalkan dombanya Domba yang ekor tipis itu kan yang kecil-kecil dombanya Sampai silangkan dengan domba morinyo misalkan Atau dengan domba teksel Itu nanti juga akan bisa berbahaya Ketika waktu melahirkan Atau bisa juga nanti Di pertumbuhan anaknya itu juga Kurang bagus Maka yang pertama tadi Harus mempilih indukan yang bagus kawan Perlu juga diperhatikan Sebelum dikawinkan silang Indukannya juga harus memilih Susunya yang bagus kawan ya Yang melimpah Karena nanti setelah lahir Misalkan nanti bener lahirnya Dari persilangan itu lahir domba teksel Itu nanti Untuk nyusuhnya itu kan harus banyak Makanya perlu di Apa namanya Dipilih indukan yang Kualitas susunya bagus Karena nanti Kepertumbuhan Anakannya Anakannya atau cempehnya itu Biar Maksimal kawannya Maksimal Untuk ini Untuk persilangan ini Sudah ada yang Menyampaikan kepada Bang J Bahwasannya sudah ada yang berhasil Kabarnya Kalau kita Indukannya itu bagus Dari hasil persilangan itu Untuk anakannya Kalau tidak salah Usia 4 bulan itu Sudah berat badannya itu Sudah bisa 10 kilo Ya Jadi Dari hasil persilangan itu Kabarnya itu Persilangannya antara domba lokal Dengan Domba Mourinho kawan Sementara Ada teman Bang J Itu juga yang sudah menekuni Untuk Perkawinan Untuk Persilangan Antara domba lokal Dengan domba teksal Oke Semoga Bermanfaat Dan Beruntung kawan ya Terima kasih Assalamualaikum